Sejarah Malaysia Bukti paling awal dari tempat tinggal manusia modern di Malaysia adalah Tengkorak berusia 40 ribu tahun yang digali di Guaniah di Sarawak, yang saat ini dijuluki Tengkorak Dalam. Digali dari Parit Dalam ditemukan oleh Barbara dan Tom Harrison, seorang etnolog Britannia tahun 1958. Ini juga merupakan Tengkorak manusia modern tertua di Asia Tenggara. Tengkorak itu dimungkinkan milik seorang gadis remaja berusia 16 hingga 17 tahun. Para pemburu pertama mengunjungi mulut barat Guaniah 40 ribu tahun yang lalu ketika Borneo terhubung dengan daratan Asia Tenggara. Hipotesis berikutnya, ketika peradaban kembali muncul di daerah itu, sekitar 10 ribu tahun yang lalu atau 8 ribu sebelum masyahi, ada perdebatan tentang siapa orang-orang ini atau dari mana asalnya. Tetapi, beberapa antropolog berspekulasi mereka mungkin telah melakukan perjalanan dari Tiongkok, awalnya ke Indonesia, Sumatera, dan kemudian Kalimantan. Beberapa ratus tahun sebelum masyahi, pengaruh Tiongkok dan India menjadi sangat kuat ketika perdagangan dimulai di wilayah-wilayah tetangga. Kemudian, agama Buddha dan Hindu masuk ke wilayah Malaysia. Bentuk tulisan lokal juga mendapat pengaruh besar dari India. Bahasa Sansekerta diadopsi sebagai sistem penulisan baru. Ketika abad ke-7, datang kerajaan Sriwijaya dari Sumatera, menguasai sebagian besar semenanjung Melayu kontemporer. Kerajaan berbasis perdagangan memperoleh kekuasaan dan kemakmuran melalui keberhasilan perdagangan mereka dengan Tiongkok dan India, yang dapat dengan mudah menguasai Malaka. Kontrol kerajaan Sriwijaya tetap stabil, sampai supermasi mereka mencapai puncaknya dan mulai menurun pada abad ke-11. Pada abad ke-13, Buddha dan Hindu telah kehilangan semua kekuasaan atas wilayah Malaysia dan digantikan oleh jenis monarki baru. Salah satunya dijalankan oleh Iskandar Shah atau Parameswara. Ia menjadikan melabuhan Malaka yang menjadikan bagian integral dari wilayah Melayu. Pada titik ini, perdagangan antara Malaka, orang India, Tiongkok, dan Arab terus bergembang. Dalam beberapa tahun sejak berdirinya, Malaka secara resmi memeluk Islam. Parameswara kemudian menjadi seorang muslim. Karena Malaka berada di bawah pemerintahan seorang pangeran muslim, maka konversi orang Melayu ke Islam meningkat pesat pada abad ke-15. Kekuatan politik Kesultanan Malaka membantu penyebaran Islam meningkat pesat ke seluruh Nusantara. Malaka merupakan pusat perdagangan dan juga komersial penting selama periode ini, dan mampu menarik perdagangan dari seluruh wilayah. Pada awal abad ke-16, dengan Kesultanan Malaka di Semanjung Malaya dan sebagian Sumatra, Kesultanan Demak di Jawa, dan kerajaan-kerajaan lain di sekitar kepulauan Melayu telah masuk Islam. Islam telah menjadi agama dominan di kalangan orang Melayu, dan Islam akhirnya juga telah mencapai wilayah yang sekarang disebut Filipina. Sehingga menyisakan Bali sebagai satu-satunya pulau yang beragama Hindu hingga kini. Abad ke-16 membawa jenis tantangan baru bagi kekuatan yang ada di wilayah Malaka. Karena Malaka dan sekitarnya menarik perhatian Portugis, dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Portugis berhasil merebut Malaka pada tahun 1511. Meskipun ekspedisi Albuquerque menang, dan Sultan Malaka berhasil mendirikan kerajaan baru, yang dikenal dengan Kesultanan Johor. Sebagai kelompok negara baru, Johor menjadi ansaman yang besar bagi Portugis di Malaka. Pada awalnya, upaya Johor untuk merebut kembali Malaka sangat tidak efektif. Portugis tetap memegang kendali, sampai pada Belanda mulai menunjukkan minat kepada Malaka. Keberuntungan Johor berubah lebih baik. Perusahaan Hindia Timur Belanda yang bersekutu dengan Kesultanan Johor akhirnya mampu mengusir Portugis. Sebelumnya, Johor dan Belanda membuat kesepakatan, yang berisi Belanda mengambil kekuasaan penuh atas Malaka. Tetapi, meninggalkan Kesultanan Melayu lainnya, Johor terus berdiri sebagai pengaruh utama di wilayah tersebut. Sampai pembunuhan Sultan Mahmud pada tahun 1699. Setelah pembunuhan itu, Komando Johor menurun dan membawa orang-orang di sekitar perbatasan memasuki wilayah Malaka sekitar tahun 1777. Seorang pria bernama Raja Kecil ditukung oleh suku Bugis untuk mengambil tahta Johor. Raja Kecil adalah putra Sultan Mahmud yang terbunuh. Sultan Abdul Jalil keempat, yang memimpin telah menghantikan mendiang Sultan Mahmud, tetapi tidak dapat mempertahankan pemerintahannya dalam menghadapi tantangan yang tak terduga ini. Raja Kecil mengambil ibu kota Johor dan mengejar Abdul Jalil ke pantai timur. Dari pemukiman barunya, Abdul Jalil keempat mendirikan istananya sendiri yang menentang aturan istana dan menyatakan dirinya sekali lagi sebagai Sultan Johor yang sebenarnya. Pembalasan Raja Kecil mengarahkan eksekusi dan Abdul Jalil kemudian dibunuh. Pemenangan Raja Kecil ternyata tidak semanis yang diperkirakannya. Karena tak lama setelah musuhnya terbunuh, para Bugis mulai menyerang Sultan yang tersisa. Dalam serangan baliknya, mereka secara mengejutkan, membantu putra Abdul Jalil dan memberikan tahta Johor kepadanya. Menggulingkan Raja Kecil dan mengamankan dominasi Bugis di Johor. Pada abad yang sama dengan kerusuhan di Johor, status ekonomi Malaya secara keseluruhan juga bergeser dengan meningkatnya partisipasi perdagangan dari Tiongkok, India, dan negara-negara Arab. Inggris menjadi semakin terlibat di kawasan itu. Pada akhir ke-18, orang Inggris meningkatkan keterlibatan mereka di Semanjung Melayu melalui perusahaan British East India, hingga merebut negara bagian Pinang pada tahun 1786. Inggris juga menciptakan ibu kota Georgetown untuk kepemilikan baru mereka yang berfokus terutama pada pembangunan perdagangan melalui Semenanjung Inggris, kemudian merebut Malacca pada tahun 1800 dan mendirikan pos perdagangan lain di ujung daratan di Singapura. Selama beberapa dekada berikutnya, Belanda dan Inggris bekerjasama untuk mempertahankan urusan Semenanjung Malaya dan mengarah pada penandatanganan dua perjanjian, Inggris-Belanda tahun 1814 dan 1824, yang bertujuan membagi wilayah antara kedua kekuatan kolonial. Sebagai bagian dari perjanjian, Belanda menyerahkan Malacca ke Inggris, wilayah yang dikuasai Belanda di Semenanjung Malaya mulai meroket. Pekerja imigranti Yongkok dan India memajiri wilayah tersebut saat perebutan kekuasaan lainnya berlangsung pada tahun 1821. Selama abad ke-19, banyak negeri Melayu berupaya mendapatkan bantuan Inggris untuk menyelesaikan konflik-konflik internal mereka. Kepentingan komersial pertambangan timah di negeri-negeri Melayu bagi para saudagar di negeri-negeri Selat membuat pemerintah Inggris melakukan samur tangan di dalam negeri-negeri, penghasil timah, dan Semenanjung Malaya. Pada tahun 1853, Inggris berhenti memungut bea masuk semua impor timah, seiring dengan dibukanya terusan swes pada tahun 1869. Selama beberapa dekada berikutnya, Inggris meningkatkan dan menyebar kontrol mereka di seluruh Semenanjung dan sekitarnya. Ekonomi daerah kekuasaan Inggris makmur hingga terjadi depresi besar pada tahun 1930-an. Pada saat itu, ekspor menurun dengan cepat dan imigrasi ke wilayah Melayu harus dibatasi untuk memerangi tingkat pengangguran. Setelah dimulainya Perang Dunia Kedua, Jepang menginvasi Semenanjung Malaya dan mengalahkan pasukan Inggris yang tidak siap dan dengan cepat menduduki wilayah itu di akhir tahun 1942. Ketegangan antara orang Melayu asli Tiongkok dan India tumbuh selama pendudukan Jepang yang berlangsung hingga tahun 1945. Ketika Inggris mampu merebut kembali harta mereka tahun 1946, gerakan nasionalis seperti pembentukan organisasi nasional Uni Malaya tumbuh, yang kemudian berganti nama menjadi Federasi Malaya, sebuah kesatuan dari negara-negara Malaysia yang sebelumnya dikuasai Inggris. Enam tahun kemudian, pada tahun 1963, koloni Inggris di Sarawak, Singapura, dan Kalimantan Utara memutuskan bergabung dengan federasi dan membentuk negara baru Malaysia. Meskipun Singapura pada awalnya merupakan bagian dari koalisi ini, tetapi kemudian keluar pada tahun 1965 karena ketidaksepakatan politik. Pada tahun 1969, negara muda menghadapi keadaan darurat ketika kerusuhan dan kekerasan pecah di Kuala Lumpur setelah pemilu dan memecuk penerokan mematikan antara kelompok lawan sehingga mendorong parlemen untuk ditangguhkan. Akhirnya, pada tahun 1971, parlemen dibentuk kembali dan Malaysia akhirnya mengadopsi kebijakan ekonomi baru yang memungkinkan ekonomi negara berkembang dan akhirnya tumbuh dengan tingkat 8% setiap tahun. Seiring waktu, Malaysia mengubah dirinya menjadi negara industri yang sukses dan masih makmur hingga hari ini dan terus tumbuh menghadapi pasang surut seperti yang dialami setiap negara. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.